Intro Wanita anggota kompulotan pengedar sabu diringkus Sidang kasus mutilasi anggota DPRD ricu Kasus HIV AIDS di Bangka Blitung dilaporkan turun Intro Intro Saudara, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian Kompas News Bangka Blitung hari ini Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Blitung selama 30 menit ke depan Kita jelang berita pertama bersama saya Mita Janiarti Inilah Kompas News Bangka Blitung selengkapnya Sedara, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena terlibat dalam kompulotan jaringan pengedar narkoba jenis sabu Tersangka yang telah diintai polisi sejak sebulan terakhir Diketahui kerap melakukan transaksi penjualan narkoba di Stadion Depati Amir Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Dalam operasi yang digelar, total sebanyak 4 tersangka diamankan polisi di lokasi berbeda di kota Pangkal Pinang Selain seorang tersangka wanita, polisi juga mengamankan 3 tersangka laki-laki masing-masing berinisial ID, JH, dan MD Dari hasil penangkapan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 13 paket sabu, timbangan elektronik, alat hisap, sejumlah ponsel, dan 1 unit sepeda motor Kemudian dari 2 TSK yang kita lakukan penangkapan dan kita amankan berikut pb-nya kita lakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi barang ini didapat dari insal N tetapi untuk mendapatkan N ini kita lakukan lidik dan pancing ada laku lain yaitu C nah di kedieman jenai kita lakukan penangkapan disana didapatkan 7 paket besar sabu kemudian 1 kotak rokok sempurna kemudian 1 sepeda motor Yamaha dan 1 HP dari hasil penyelidikan sementara keempat tersangka merupakan satu kompletan yang menjual sabu secara ecerat dengan paket kecil saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait jaringan pengedar lainnya para tersangka di jarak pasal 112 dan 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Herudah Nur, Kompas TV, Pakapinan Kepelawan, Bangka, Betul Sidang kasus mutilasi anggota DPRD Bandar Lampung M. Pansor dengan terdakwa Medi Andika berakhir ricuh keluarga M. Pansor tampak hendak menyerang Medi begitu keluar dari ruang sidang pihak keluarga M. Pansor langsung mencoba menyerang Medi begitu dibawa petugas dari ruang sidang pengadilan negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung bahkan beberapa anggota keluarga lain meneriaki Medi dengan kata-kata makian istri M. Pansor yang menggunakan jibah hitam pun terlihat geram dan mengejar Medi yang dikawal polisi bersenjata lengkap beruntung Medi langsung dibawa ke mobil tahanan ageda sidang kali ini adalah pembacaan dakwaan terhadap Medi Andika Medi diduga sebagai otak pelaku mutilasi anggota Dewan M. Pansor jasad M. Pansor ditemukan pertengahan April lalu di Oku, Sumatera Selatan dalam dakwaan, Medi diduga memutilasi M. Pansor di rumahnya setelah sebelum dibunuh dengan ditembak setelah itu ditemani terdakwa Tarmidi mereka membuang jasad M. Pansor di Sumatera Selatan namun hingga kini Medi belum mau mengakui perbuatannya Medi didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati Andri Kunewan, Kompas TV, Lampung Sedara ratusan tabung gas kemasan 12 kg dan 3 kg yang digunakan untuk praktik pengoplosan disita polisi seorang tersangka yang merupakan pemilik 2 pangkalan gas eceran kemasan 3 kg turut diamankan polisi dari hasil penyelidikan tersangka terbukti mengalih fungsikan 2 pangkalan di Kecamatan Tabuali, Kabupaten Bangka Selatan sebagai tempat pengoplosan gas subsidi kemasan 3 kg ketabung gas non-subsidi kemasan 12 kg Perbuatan tersangka diduga sebagai salah satu penyebab langkahnya gas kemasan 3 kg di tengah masyarakat Aktivitas pengoplosan telah dilakukan tersangka sejak 3 bulan terakhir Total bahan bukti yang diamankan terdiri dari 200 tabung gas kemasan 3 kg 40 tabung gas kemasan 12 kg ratusan karet penutup tabung serta pipa besi yang digunakan sebagai alat pengoplosan Jadi untuk satu tabung Laporan dari masyarakat tanggal 20 November kemarin kita melakukan penangkapan terhadap pengoplos gas LPG 3 kg ke gas LPG 12 kg Ini sudah berlangsung berapa lama ke pengoplosan? Pengoplosan dari hasil perulisan saksiasi Lalu sudah berjalan 3 bulan Keuntungan dari setiap tabung itu berapa kau dapat? Tahun 50 Per tabung besar? Belajarnya dari mana? Belajarnya dari yang menjualin nih Dikasih tahu caranya Terus? Sudah berapa lama kau mengagulnya? 3 bulan 3 bulan Dikasih tahu caranya dari siapa tuh? Dari tukang beli nih Dari tukang beli? Di mana? Di bangka juga atau di luar? Di pangka binah Di pangka binah? Sehari berapa tabung? 500 kg kau dapat dari yang opos ini? Tentu Sehari sekitar berapa misalnya? 5 5 Paling banyak? 6 banyak 10 Terus dijual kemana tuh? Gak ada kebun Polisi kini masih melakukan pengembangan kasus terkait dugaan jaringan tersangka lainnya Tersangka terancam pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 Huruf AB dan C Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Serta pasal 32 ayat 2 Junto pasal 30 Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 Tentang meteorologi legal Serta pencucian uang Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dan denda 2 miliar rupiah Herudah Nur Kompas TV Bangka Pinang Kepulauan Bangka Blitung Kepulauan 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 Terima kasih.